Sesuai instruksi pemerintah pusat, pemerintah Kabupaten Surian juga turut fokus dan serius mengantisipasi penyebaran COVID-19 sebagaimana yang dilakukan daerah lainnya. Tim gabungan percepatan penanganan COVID-19 di Kabupaten Surian terus bergerak menutup semua pintu masuk pandemi tersebut ke Kabupaten Surian. Pemerintah Kabupaten Surian semakin menunjukkan kesiagaan, karena kini ada satu orang PDP yang diketahui berdomisili di Kecamatan Danau Sembuluh. Situasi COVID-19 tidak hanya mempengaruhi kegiatan pemerintah daerah, melainkan juga perubahan alokasi dana yang sudah dianggarkan melalui SOPD dan SKPD masing-masing. Berdasarkan keterangan PLT, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Surian, Al-Bidi Nor, untuk DKPP sendiri terdapat dana perimbangan, baik DAO maupun DAO serta adanya APBD. Diungkapkan Al-Bidi Nor, dengan adanya surat edaran dari Mendagri dan Menku, pemerintah pusat menginstruksikan DAO atau dana alokasi umum tidak boleh dilaksanakan dalam artian dialihkan ke sektor lain. Selain itu, DAO DKPP Kabupaten Surian yang disampaikan Al-Bidi Nor sebesar 2 miliar rupiah lebih, juga harus ada pengalihan untuk penanganan COVID-19. Terkait itu, Al-Bidi Nor menyampaikan sejumlah kegiatan yang anggarannya bersumber dari DAO atau dana alokasi khusus untuk direfusing, utamanya kegiatan di bidang revitalisasi maupun penguatan kelembagaan di sektor pertanian, antara lain program Kostratani dan revitalisasi balai penyeluhan pertanian. Selain itu, Al-Bidi Nor menyampaikan informasi tentang bantuan bibit, yang mana semua Kabupaten Surian juga mendapatkan bantuan bibit, namun dikatakannya tidak bisa terrealisasi karena imbas dari COVID-19 dan memang terkendala. Al-Bidi Nor juga mengungkapkan perubahan anggaran lainnya, seperti anggaran perjalanan dinas yang dipotong 40% dan ditiadakannya penganggaran rutin, seperti pengadaan pakaian, biaya makan minum, dan biaya rapat. Disampaikan Al-Bidi Nor, pihaknya diminta segera menyelesaikan penyusunan perubahan anggaran, yang apabila tidak dilaksanakan akan berakibat pada penundaan dana perimbangan. Pembiayaan untuk dinas pertanian itu ada dana perimbangan, baik DAO maupun DAK, kemudian dari APBD. Nah khusus dari pusat itu ada DAO, sesuai dengan surat dari Menteri Dalam Negeri maupun Menteri Keuangan, ditindaklanjuti lagi oleh pemerintah Surian, bahwa tidak boleh dilaksanakan, artinya dialihkan ke sektor lain. Sehingga DAO kami hampir 2, sekian miliar itu kita reko-pusing namanya, pengalihan untuk kegiatan untuk cockpit ini sendiri. Maka beberapa waktu yang lalu, kami sudah memaparkan sejumlah kegiatan yang harus direko-pusing, terutama yang terkait dengan bidang revitalisasi maupun penguatan kelembagaan di sektor pertanian, yang khususnya ini dibiaya oleh dana DAO. Yaitu ada namanya konstratani, ada namanya revitalisasi balai penyeluhan pertanian, itu semuanya saat ini di reko-pusing. Kemudian untuk bantuan-bantuan bibit yang dari provinsi juga, pada hari ini saya dapatkan informasi untuk Kabupaten Surian yang ada asalnya, karena itu imbas dari cockpit juga tergendala, juga akhirnya tidak bisa dilateralisasi. Kemudian untuk hal lain, kita semua perjalanan dinas, baik itu badan maupun dinas, itu dipotong atau dirasionalisasikan sebesar 40%, kemudian makan minum juga, biaya rapat-rapat, kemudian baju, pengadaan baju baik olahraga maupun PDH, batik, dan seterusnya, itu sudah tidak ada lagi. Sehingga dinas perlu menyesuaikan. Dan kami diminta paling lambat, satu minggu sejak hari ini, itu sudah harus selesai RKA perubahannya. Karena apabila itu tidak diselesaikan, maka efeknya akan penundaan dana DAO maupun dana DTL lainnya, dana perimbangan. Sehingga kami dari dinas hari ini, sejak kemarin sudah mulai menyusun untuk perubahan menduhului anggaran. Jadi, untuk sementara ini, dana yang bisa dipergunakan hanya dana DAO dan dana yang bersumber dari APBD atau PAD? Ya, yang kita gunakan ada dana DAO, ada dana peimbangan. Dana peimbangan itu ada DAPI 3, pajak pembangunan yang dari pusat, kemudian ada pajak kelautan, ada itu ada dana peimbangan, ada DAO, kemudian ada PAD. Nah, PAD pun kita masih sesuai dengan surat dari Sekretaris Daerah, bahwa SKPD diminta untuk tidak melaksanakan sebelum tersedia anggarannya. Sehingga kita wait and see juga PAD. Karena tahun ini kemungkinan tidak tercapai PAD, menurut beberapa pihak kemungkinan besar tidak tercapai, sehingga kita diminta wait and see dulu. Jadi, kecuali sudah ada SPD-nya keluar, maka kita bahani mengejahkannya. Kalau tidak ada, sesuai dengan surat PASEDA, ditanggung oleh pihak SKPD masing-masing. Dari Kuala Pembuang Kewalatan Surian, Tim Liputan Info Surian melaporkan.